Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan pasangan calon hipni Melin Haryani Wijaya dalam sengketa hasil pilkada Kabupaten Lampung Selatan Demikian dinyatakan Mahkamah dalam sidang pengucapan pemutusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan menghakim Konstitusi Daniel Yusmik Foeh Menurut Mahkamah, permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 tersebut diajukan terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara maka eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum Selanjutnya, pemohon memiliki kedudukan hukum Selain itu, permohonan-pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan Dengan terpenuhnya kedua hal itu, maka penting bagi Mahkamah untuk memeriksa apakah ada hal yang dapat menyimpangi syarat ambang batas pengajuan permohonan Setelah mendengar jawaban KPU Lampung Selatan, keterangan bawah selu, serta pihak terkait dalam persidangan Mahkamah menemukan tidak ada peristiwa yang dapat mempengaruhi perolehan suara pilkada Lampung Selatan Menurut Mahkamah, adanya dalil yang menyatakan penyelenggara pilkada terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon telah dijelaskan oleh bawah selu ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan hanya didaftarkan namanya sebagai pembawa acara dan atas peristiwa itu, bawah selu telah memberikan rekomendasi teguran kepada penyelenggara tersebut Selanjutnya, terhadap persoalan netralitas ASN Mahkamah menilai hal tersebut hanya asumsi pemohon Lagi pula, pemohon tidak memenuhi ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan Sebelumnya, pasangan calon hipni Merlin Haryani Wijaya melalui kuasa hukumnya Yopi Hendro mendalilkan adanya anggota kelompok pemungkutan pemilihan suara yang menjadi tim kampanye pasangan calon petahana Nandang Ermanto Pandu Kesemua Dewangsa dan tidak membagikan undangan kepada pemilih Pelanggaran lain yang terjadi menurut pemohon adalah petahana telah mengeluarkan instruksi kepada kepala dinas dan pejabat di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan untuk memantau TPS melalui surat perintah pebagian tugas pemantauan dan monitoring perkembangan situasi politik Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!